Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam menggunakan kendaraan roda 4, melewati hutan dengan kondisi jalan setapak yang berlumpur serta licin, hingga harus melanjutkan perjalanan menggunakan longboot menyusuri sungai, tidak mengurangi semangat dan tekat anggota Kodim 1707 Merauke, untuk menuju desa Kowa kecamatan Aninha, guna melakukan program bakti sosial 3T dan kumung perkotaan. Kegiatan bakti sosial dibantu tenaga dokter serta tenaga kesehatan Puskes Maswayau, diawali dengan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga kesehatan terutama di tengah pandemi COVID-19. Dilanjutkan pengobatan masal serta pembagian paket sembako, terlihat antusias warga desa Kowa dengan berdatangan memadati tenda pengobatan masal. Kemandan Kodim 1707 Merauke, Letkol Zimurois Edi Susilo, melalui Kepala Staf Kodim 1707 Merauke, Mayor Infantri Abdul Hadi menerangkan, bahwa desa Kowa dipilih sebagai sesaran program 3T dan kumung perkotaan, karena wilayahnya sangat jauh dari perkotaan, yang termasuk daerah 3T, yakni terisolir, terpencil, dan terdepan, yang harus ditempu dengan perjalanan darat maupun sungai, apalagi ketika musim pemujian tiba. Masyarakat akan sulit keluar dari Kampung Kowa, karena tingginya genangan air hingga menutup akses jalan darat keluar masuk desa Kowa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kodim 1707 Merauke atas kegiatan bakti sosial pembagian sembako di Kampung Kowa. Hal ini sangat bermanfaat bagi kami warga Kampung Kowa. Untuk menambah kebutuhan sehari-hari, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Program ini sangat membantu memenuhi kebutuhan warga akan layanan kesehatan, terutama Kampung Kowa yang wilayahnya sangat terpencil dan terisolir, sehingga warga desa Kowa dapat memeriksakan kesehatan mereka dan memperoleh pengobatan secara jumat-jumat. Kecuman Kompami Kompas TV, Ratu, Papua.